Halo semuanya, Halo pelajar online, selamat pagi teman-teman, semoga kita dalam keadaan sehat keluarga kita sehat, motor kita sehat, dan dompet kita juga sehat tentunya teman-teman di video kali ini teman-teman, ada yang baru lagi, seperti biasa teman-teman, ada yang baru, apa itu untuk hari ini gue pengen nyoba, nyoba apa, yaitu pengen nyoba menggunakan handphone yang berbeda teman-teman jadi untuk untuk ngebit sekarang ini gue akan memisahkan handphone pribadi gue dengan handphone untuk ngebit, nah ini handphonenya kalau kelihatan nih, ini handphonenya ada yang unik juga teman-teman gue akan coba dengan menggunakan handphone dengan RAM 1,5 GB, seperti yang sudah kita ketahui untuk ngebit itu minimal 2 GB, rata-rata merekomendasikan itu 2 GB, nah sekarang gue pengen mencoba ini yang 1 GB, tapi dengan dipisahkan teman-teman dengan handphone pribadi, jadi yang ada di handphone j2 prime ini hanya aplikasi untuk ngebit doang, gue disini ada Grab, ada juga Shopee input sama lalamuk, jadi cuma tiga itu doang untuk ngebit, dan untuk aplikasi yang lainnya itu enggak gue install yang enggak enggak terlalu penting enggak gue pakai, nah untuk kelanjutannya bagaimana teman-teman, apakah bisa kita berjalan dengan lancar atau tersendat dengan RAM yang kecil, nanti kita review lagi teman-teman ya, seperti apa, rame atau tidaknya, pokoknya dipantengin terus saja video ini sampai dari awal sampai akhir teman-teman, sekarang lokasi gue ada di depan kampus IPB Tramaga, dan untuk cuaca hari ini sedikit mendung teman-teman, seperti kemarin, kemarin juga seharian itu hujan, seharian hujan, dan sekarang pun mendung, kayaknya bakal kayak kemarin lagi, kayaknya sih gitu, tapi kita lihat aja nanti ya teman-teman oke teman-teman, kita langsung aja ke hasilnya ya teman-teman, jadi ini adalah handphone j2 prime, jadi saya menggunakan handphone ini untuk melakukan beat pada hari Rabu, dari jam 10 sampai jam 6 sore kurang lebih ya, karena situasinya memang hari itu hujan banget, bentar hujan, bentar berhenti, hujan lagi, berhenti lagi, jadi kita langsung aja ya teman-teman, dengan menggunakan handphone 1,5 GB, kita cek, dan untuk akun Grab, ternyata masih dapat juga ini, ini masih dalam kondisi hujan ya, kadang diaktifin, ini kadang-kadang gak lamanya sih enggak, karena waktu kemarin itu, hujannya bocor, jadi gua seringnya itu enggak gue aktifin, jadi dapat 3 pesanan teman-teman, dari jam 10, jam 11, jam 12 kurang nih ya, dan terakhir jam 4 lewat 18, ini untuk akun Grab, dengan total harganya itu yang didapatkan Rp 29.600, kita cek untuk akun si Neng Shopee teman-teman, dan ternyata untuk Neng Shopee hanya mendapatkan satu akun, eh satu akun, satu orderan aja teman-teman, teman-teman, tapi ini pilih gua sih ya, ini bukan karena handphonenya, memang untuk si Shopee, walaupun pakai handphone yang, kemarin gua pakai yang 8, eh 8, 6 GB pun, memang dapatnya dikit mau, mungkin karena, pernah cancel itu mungkin teman-teman, jadi intinya teman-teman, walaupun kita memakai handphone yang berukuran 1,5 GB, yang penting di sini, kita tidak menggunakan banyak aplikasi yang tidak perlu, jadi untuk memori sisanya, kita bisa cek teman-teman di sini, file saya, nah di sini teman-teman, jadi untuk perangkat saya, totalnya itu kan 8 GB, ini untuk memorinya, dan di sini ada lebih dari 1 GB yang lebih baik, yang kosong, nah bisa kelihatan kan ya, jadi walaupun teman-teman handphonenya itu, handphone-handphone kentang, untuk mencoba, untuk nge-tweet, bisa lah dicoba teman-teman, soalnya ini aja dapat, ini dalam kondisi hujan, dan saya sering nggak aktifin waktu kemarin tuh ini, baik teman-teman, mungkin untuk video kali ini, saya cukupkan sekian, semoga video ini bisa bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya, salam pelajar online, salam satu asfal teman-teman, sub indo by broth3rmax